Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat Rosen di channel goodfresh frozen food channel yang review dan unboxing bagaimanapun aneka olahan produk frozen food sempatan kali ini kita akan review produk dari PT Cita Dimensi Artali ya guys atau yang dikenal dengan CDA produknya apa ini produknya Cikua Cikualong yaitu salah satu produk dari Cikua series ya guys ini Cikua series semacamnya banyak sekali ada Cikua mini Cikua botan Cikualong Cikua mushroom dan Cikua ikan olahan ya ini masuk produk terbaru dari Cikia seperti apa bentuk dan tampilannya Mari kita lihat ya guys langsung saja kita ambil dari freezer Oke ini produknya ya guys Cikua long ikan olahan dari di CDA ambilan depannya seperti ini kemasannya ini 480 gram dengan isinya Cikuannya 16 bisnis atau 16 biji ya guys frozen seafood authentic Japanese recipe ya kemudian ini sudah terdapat di Bipom Bipom lagi ya guys produksi oleh PT Cita Dimensi Artali Jakarta Indonesia ini tampilannya seperti ini di panjang-panjang ya guys kemudian ini sudah dilengkapi sama saus dasi free saus dasi ini ini ada tunjuk masanya ya guys dan ini udah ada logo MUI nya dijamin halal untuk tampilan belakangnya ini ini seperti ini ada komposisinya segera disini yaitu surimi surimi itu daging ikan ya guys jadi olahan daging ikan kemudian air pati kentang mengandung pengalat sufit putih telur gula garam menguat rasa melatium belu tamat mengandung alergen melihat daftar bahan yang dipetak gel kemudian untuk cara masaknya ini bisa direbus atau pakai kuah ya rebus dengan air yang didi selama 5-7 menit kemudian produk siap disajukan untuk microwave ini panaskan subscribe tunjuk microwave hati-hati jangan terlalu matang kemudian bisa juga digoreng jadi kalau digoreng ini produknya kita towing dulu atau kita biarkan di suhu ruang ya sampai dia mencair produk pada suhu ruangan selama 1 kurang lebih 1-2 jam atau suhu 0 derajat ssius panaskan minyak goreng hingga suhu 185 derajat ssius goreng selama 1-2 menit atau sampai warna kemasan tidak perlu lama-lama ya guys gorengnya kemudian bisa juga dipanggang jadi sama ini di towing dulu produknya pada suhu ruang selama kurang lebih 1-2 jam atau suhu mencapai 0 derajat ssius produk-produk disate ini ditutup sate ya guys dan dipanggang dengan cara kita dibalik-balik di atas panggangan hingga berwarna ke pokok lantan ini kemudian ada informasi ini legisinya ini jumlah persediaan sekian ya energi dari lemaknya enggak punya segi kalori energi dari 5 jenuh 5 kg kalori ini 5 total sekian 5 jenuh produk-produk total gula garam produk asli Indonesia ya guys dan ini terkot jenuh pirong RI produksi oleh PT Citra Dimensi Atali Jakarta Indonesia ada websitenya dan atau saya guys ini produk ini sudah banyak dijual di online ya guys maupun offline di go toko-toko supermarket sudah ada semua produk seperti ini produk cd ya ya ini cocok sekali buat menu ya menu menu buka sahur dan menu buat bahasa ya guys produk ini cocok banget guys buat steamboat ya atau atau masakan ala-ala korea gitu ya jadi ini ada cara masaknya yaitu rebus es cukupnya untuk cikua 500 gram atau cikua long yang 480 gram dengan 6 panci sama yang mendidik kemudian masukkan saus dasi dan semua isi cikua 500 gram atau cikua long 480 gram perlembangkan sayur sayuran seafood dan isen daging setelah selera masa sekitar 6 menit cikua 500 gram atau cikua long 450 gram seperti ini sudah sudah berjadikan lebih untuk saus dasinya ini ini khusus untuk yang aneh ya guys bila kita kita rebus ya terbus sekuanya ini ini bisa ditambahkan bumbunya mungkin ya saus dasinya ya guys jadi di sesi berikutnya nanti akan kita coba yang kita coba ini kita coba tanggang ya guys sebelumnya yang video cikua masrum itu kita kita rebus ya guys jadi pada kesempatan kali ini kita coba tanggang ya guys seperti apa rasanya dan review cikuanya tonton sampai habis video ini ya guys oke bila ada saran kritik mohon ditulis di kolom komentar ya guys terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kita mulai masaknya ya guys ya kali ini kita seperti ini ya guys ini cikunya tanjang yang panjang untuknya cikunya panjang di video kemarin kan cikunya separuhnya dari ini kecil dan ini bedanya bentuknya panjang isinya ada ada sekitar 16 ya guys kita coba usap dulu jadi satu ya guys kita gandengkan ini juga bisa dibikin sob ya guys ini kita coba variasi kita coba variasi baru dengan tebak ini juga ada udang ya guys udangnya juga kita kebakar kita kombinasi dengan udang sebetulnya di rumah ada udang oke ya guys kita masukkan mentega dulu maaf ya guys bubuk tidak ada kuas jadi saya pakai sendok bubuk tidak ada kuas jadi saya pakai saobi saobi rameja ini saya pakai saobi saobi rameja dia anggurin dia1 ouais api selamat menikmati 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 Ayo Minta dulu Sekarang adik berdoa dulu Mana Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Barik Firmalojak Wagina Ajar Amin Ya dimakan yuk Ini Ini jadu bumi Oke Jangan langsung pake tangan aja ya guys Karena pake sundut Gimana Enak gak Masa apa dek Masa ikan Enak gak Masa apa Masa ikan Ini namanya Cipuang Sekarang saya Coba ini ya guys Siap ini Nah Kita tambahkan nih Ini ya guys Rasanya kenyal-kenyal ya guys Dan dasurnya lembut Dan dasurnya lembut Enak guys Mantap Rasanya Lagi 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 Enak Enak apa doyang Ini ya guys Tengahnya ada lembarnya Tengahnya ada lembarnya Tengah ya Tengahnya ada lembarnya Tengah ya Udah cukup ya geng Tengah nyobanya ya guys Mantap lah Oke Sudah kita coba Cipuangnya Jangan lupa ya guys Untuk subscribe Like and comment Assalamualaikum Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa